Intro UNBK adalah sebuah sistem ujian nasional dimana dalam peraksanaannya menggunakan media komputer. Ujian nasional berbasis komputer ini berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas. Fungsi UNBK yang lainnya itu dapat meredam banyak kecurangan dalam peraksanaan ujian nasional sehingga akan mampu untuk menumbuhkan minat belajar di kalangan siswa. Hal ini dikarenakan siswa tidak lagi mengandalkan bocoran kunci jawaban pada saat mengikuti ujian nasional sehingga mau tidak mau mereka akan berusaha untuk dapat lulus dalam ujian nasional yang dihadapi. UNBK kedepannya adalah dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan diharapkan nilai kelulusan nantinya bisa dijadikan patokan untuk jajang pendidikan berikutnya. Jadi tidak ada lagi tes penerima siswa atau mahasiswa baru agar dapat menghemat biaya semua mengacu pada nilai akhir kelulusan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Opus Selatan tahun 2018 ini melaksanakan pengadaan 200 unit komputer untuk peraksanaan UNBK. Untuk sementara, ada 4 sekolah yang akan menyelenggarakan UNBK yaitu SMP Negeri 1 Mura II, SMP Negeri 1 Buai Senang Aji, SMP Negeri 1 Banding Agung, dan SMP Negeri 1 Warku Ranau Selatan. Kepala Dinas Pendidikan Zul Pakandani berharap Tahun 2019 nanti akan bertambah minima 9 sekolah lagi yang menyelenggarakan UNBK. Untuk itu, akan dilaksanakan pengadaan 400 unit komputer lagi. Komputer ini akan diserah terimakan nanti oleh Bupati Opus Selatan pada hari Rabu 11 April 2018 yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Mura II. UNBK sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 26 April 2018. Kameramen Anwar Anas, reporter Badojen Hanan, Infocus TV melaporkan. Terima kasih.